Intro Hola netizen yang terhormat Baris Krim Polri dikabarkan tengah melakukan perburuan terhadap dua influencer Crazy Rich Indonesia Lantaran aksinya melakukan penipuan dalam sebuah investasi Hal itu disampaikan oleh Kasubdit 5 DTB Dexus Baris Krim Polri Kombes Pol Makmun Pada Kamis 3 Agustus 2023 Diketahui sebelumnya, sejumlah influencer Crazy Rich sering melakukan promosi produk investasi yang sifatnya instan dan mudah Kemudian Makmun mengingatkan jika prinsip 2L yakni legal dan logis harus selalu diterapkan dalam berinvestasi Pada kesempatan itu, ia juga bercerita soal penanganan investasi bodoh robot trading auto Trend Gold atau ATG Oleh influencer Crazy Rich asal Surabaya Wahyu Kenzo Kasus itu menyebabkan kerugian sebesar 9 Triliun Rupiah dengan jumlah korban sebanyak 25.000 orang yang tersebar di Indonesia dan luar negeri Menggunakan seminar, gathering, dalam tanda kredit Crazy Rich Dan sejauh ini mungkin dari 10 Crazy Rich yang ada di Indonesia sudah 8 masuk sel Kira-kira begitu ya Ya tidak mungkin orang investasi, orang usaha secara legal itu Pak dalam 1 tahun sudah punya harta ratusan miliar Ya itu tadi saya bilang, instan itu jalan setan Jadi, ya kalau ditawar-tawarkan gini gitu, aduh sudah lah Dia menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, artis, orang-orang terkenal Untuk jadi, apa namanya, endorse sekarang endorse ya Endorse atau brand ambasador Nah yang jadi brand ambasadornya juga nggak ngerti itu loh Mana asal-asal ngucap, asal-asal ngomong Nggak juga mikir, mungkin karena kedekatan teman segala macem Tapi masalahnya di TPPU kan tidak melihat itu aslinya Pencucian waktu itu tidak melihat itu barang siapa yang menerima Menerima, menyimpan hasil kejahatan, ya sudah kena TPPU, aslinya begitu Jadi teman-teman, jangan rekan-rekan, saudara-saudara sekalian Jangan mudah tergiur dengan melihat-lihat fenomena yang Mohon maaf ya, fenomena krezy rich itu juga sebetulnya Saya tidak bilang itu hal yang buruk, mungkin bisa memotivasi orang banyak untuk segera maju Tapi ya itu tadi faktanya Oh ya, yang ngetop-ngetop krezy rich itu kan sudah masuk semua Ini sebentar lagi dua orang lagi masuk Gak ngancem nih, ini beneran ini memang harus kita lakukan Kalau kita tidak lakukan, kita gak melayani masyarakat Jadi saudara-saudara sekalian, waspada terhadap investasi ilegal Itu harus dimulai dari Anda mulai kritis berpikir Tadi, 2L, logis dan legal Diberitakan sebelumnya, Wahyu menggait anggota ATG dengan menawarkan keuntungan Hingga 40 juta rupiah dengan hanya bermodal internet dan handphone Ini semakin didukung dengan kondisi keuangan masyarakat Saat itu yang sedang terdampak pandemi Sementara Polres Malang pun sudah melakukan penahanan terhadap Wahyu Kenjo serta penyitaan terhadap sejumlah aset Berupa 3 unit kendaraan mewah, Moge dan unit rumah dan tanah Lah gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya Sub indo by broth3rmax